Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wapres terpilih, Gibran Raka Buming Raka, telah mulai merancang susunan kabinet pemerintahan mendatang. Muzani menyatakan penyusunan sudah mulai dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pemerintah di masa yang akan datang. Menurut Muzani, susunan kabinet tengah diotak atik oleh Prabowo Gibran. Meski ia tak menyebut siapa saja calon menteri yang akan mengisi kabinet nanti, pasca penetapan Presiden terpilih oleh KPU, Prabowo telah soan dengan sejumlah ketum partai non-koalisi, seperti Surya Paloh dan Muhammad Iskandar. Bicaraan menteri yang sudah pernah saya sampaikan, ya sudah dibicarakan, sudah diotak atik, sudah dirancang, karena kebutuhan menteri berdasar dengan kebutuhan pemerintah yang akan datang. Kebutuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang. Sehingga itu sedang di-breakdown oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Mati Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Mati Presiden terpilih Prabowo Subianto. Politisi senior Partai Golkar sekaligus mantan Wakil Presiden Yusuf Kala memuji langkah Presiden terpilih untuk merangkul elit dan partai politik usai gelaran Pilpres 2024. Namun JK mengingatkan pentingnya partai politik yang berperan menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Tapi bagaimana, perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi, tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang satu masalah, tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Berarti mirip dengan caranya Pak Jokowi 2019, Pak, menggali politiknya? Ayo, semua begitu. Memang semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di DPR. Karena kalau tidak, tidak mayoritas. Pemerintah juga tidak akan jalan mulut. Sementara itu, meski telah mengumumkan merapat di barisan Prabowo Gibran, Partai Kebangkitan Bangsa belum bisa memastikan soal jatah kursi menteri di kabinet dan masih menunggu keputusan dari Prabowo sebagai Presiden terpilih. Wakil Ketua Umum PKB, Jasilul Fawait menyebut, masih menanti perkembangan apakah partai yang dipimpin oleh COPRES Pemilu 2024, Muaymin Iskandar, akan berada di dalam kabinet Prabowo Gibran nanti. Kan nunggu pelantikan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam. Kita ngomong pasti nanti kan ada proses, masih 6 bulan. Perurusannya dengan menteri kan ketika seorang Presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo Presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau menjadi Presiden sekaligus Kepala Negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Nanti kalau soal ditanya PKB sudah menyiapkan menteri belum, tanya ketung kita nanti.